Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku ini kegiatan aku di malam hari ya teman-teman ini aku lagi mau nyampulin buku-buku untuk belajar anak aku dan setelah ini aku juga mau nyetrika pakaian dan beberes kasur sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video comment dan subscribe nya terima kasih sebelumnya aku mau ucapin juga untuk teman-teman yang baru bergabung yang baru menemukan channel aku Selamat datang ya teman-teman semoga teman-teman suka dengan video-video aku yang hanya recehat seperti ini ya teman-teman semoga aja menginspirasi itu ya teman-teman Nah aku juga mau ucapin untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel aku yang udah like komennya aku ucapkan terima kasih banyak dan ini aku udah mulai menyampulin bukunya aku sempulin gini ya teman-teman cara aku mah simple aja nggak ribet-ribet ini aku kerjakan nggak sama anakku ya takutnya rusak gitu ya dia kan masih kelas 4 tuh teman-teman belum bisa untuk bantuin yang seperti ini nyampulin buku gitu dan ini aku lipat lipat dan aku juga pasang solasiban ya biar diem gitu nggak kebuka-buka dan lanjut aku tulis gitu ya untuk nama mata pelajarannya alamat oh nggak pakai alamat ya teman-teman nama kelas sama mata pelajaran dan lanjut aku plastikin seperti ini ya teman-teman biar rapih dan nggak cepet ilang ya teman-teman kalau nggak disampulin tuh suka ilang-ilang gitu bukunya jadi aku selalu pakai sampul gitu ya teman-teman aku beli kertas sampul 3000an gitu ya di pasar aku beli dua pak gitu ya sama yang putihnya cuma aku nyampulin bukunya satu pak aja dulu karena lumayan ya memakan waktu lama juga untuk masang-masang hal seperti ini bisa nyampe setengah jam ya teman-teman ini aku skip aja karena takutnya teman-teman bosan juga aku juga urilin ini ya paltot-paltot atau apa ya pensil gitu ya kalau orang Sundama namanya paltot ya teman-teman dan ini aku lanjut masukin buku-bukunya ke buku kertas sekolah anak aku dan ini aku juga bukain penghapus dan masukin pulpen sama tip ek gitu dan ini aku persiapkan malem pas besoknya mau sekolah gitu ya hari Senin di daerah aku hari Senin tanggal 17 Juli baru masuk sekolah ya teman-teman aku lihat di YouTube juga YouTube yang punya channel teman-teman mereka udah pada masuk sekolah ya anak-anaknya sedangkan di Garut baru hari ini ya hari Senin ini gitu dan lanjut pekerjaan aku di malam hari adalah nyetrika ya teman-teman nyetrikanya hanya seragam aja sesuai keperluan aja ya aku menyetrikanya nggak pernah semua aku setrika karena menyetrika itu adalah pekerjaan yang melamakan ya teman-teman memakan waktu lama dan suka pegel juga jadi aku juga pernah nyetrika untuk baju sehari-hari hanya nyetrika seragam sama kalau mau berpergian aja dan ini aku nyetrika hanya empat setel ya batik ramukas sama baju merah putih dan olahraga jadi empat aja ya teman-teman dan aku juga belum sapa-sapa nih apa kabarnya kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat atau alfiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya maaf ya teman-teman video aku hanya video seperti ini aja karena menurutku ini juga pekerjaan ibu rumah tangga ya teman-teman nyampulin buku anak untuk sekolah nyetrika pasang tali sepatu juga ya itu pekerjaan juga ya menurut aku kalau nggak dikerjakan ya siapa lagi ya teman-teman anakku kan cowok gitu ya dia tuh belum mengerti belum belum hidang gitu ya kalau kata orang sunda mam belum mengerti sendiri gitu tuh dan ini alhamdulillah nyetrikanya udah selesai ini aku ditemanin anak aku yang kecil dia tuh belum tidur ya padahal ini udah malem banget udah jam 10 ini kerjaan anakku ngemil melulu ya teman-teman cuma badannya tuh kecil terus ya nggak tahu kenapa dia tuh mungkin keseringan bergadang ya teman-teman jadi kecil gitu anakku sering banget teman-teman bergadang gitu jadi kadang sore dia tuh jam 3 sore kadang tidur kebablasan gitu sampai jam 5 kadang gitu ya teman-teman jadi pas malamnya tuh suka bergadang gitu dan seperti ini ya kalau punya anak bal hitama udah berberes pasti anakku acak-acakin lagi oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga teman-teman suka ya sama videonya gimana nih di tempat teman-teman semua udah pada masuk sekolah atau belum bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan yang ini udah beres udah beres kasurnya lanjut aku nyapu-nyapu lumayan ya berantakan di rumah aku kalo malem aku nyapu aja ya teman-teman gak ngepel gitu oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh dari aku terimakasih yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan di video aku assalamualaikum